Halo Toppers Cibuk atau ular tanah termasuk reptil paling beracun yang sering masuk rumah Ular yang dalam nama latin disebut Kaloselasma rodostoma ini memang sangat agresif Dalam bahasa Sunda disebut ular gibuk dan karena sangat mematikan sebaiknya hindari berdekatan dengan hewan ini Ular tanah yang menyebar di Asia Tenggara dan Jawa memiliki nama-nama lokal seperti bandotan bedor, orai lemah, orai gibuk, ular edor karimun jawa dan lainnya Mengutip dari Wikipedia, ular gibuk ukurannya tidak terlalu besar tapi cenderung gemuk Panjangnya rata-rata hanya 76 cm untuk yang jantan, tapi yang betina bisa lebih panjang bahkan sampai 91 cm Ular gibuk memiliki punggung coklat agak kemerahan atau kemerah jambuan Kemudian sepanjang bagian tengah punggung dihiasi oleh 25-30 pasang corak segitiga besar atau coklat gelap Lalu berseling dengan warna terang kekuningan atau keputihan dan puncak segitiga-segitiga itu bertemu atau berseling di garis vertebral Selanjutnya sisi samping atau lateral berwarna lebih pucat atau lebih buram Dengan bercak-bercak coklat gelap besar terletak beraturan hingga ke dekat anus Sisi bawah tubuh putih kemerah jambuan bercak coklat gelap dan terang Keseluruhan warna punggung itu memberi kesan penyamaran yang kuat Manakala ular berada di antara serasa kering Kepala ular gibuk berbentuk segitiga dengan moncong runcing Berwarna coklat gelap dengan sepasang pita keputihan di atas mata Dan pola keputihan serupa anak panah ditengkuk Sisi kepala coklat gelap dan bibir berwarna putih abu-abu jambot Batas kedua warna itu berbiku-biku serupa rendah Kuli dinding mulut putih kebiruan Lantas apa akibat jika terkena gigitan si ular gibuk ini? Gigitan ular tanah sangat menyakitkan Menimbulkan pembengkakan dan terkadang terjadi kematian jaringan Atau gangren nekrosis Meskipun gigitan fatal jarang terjadi Akan tetapi banyak korbannya yang kemudian mengalami kerusakan Atau disfungsi anggota badan Bahkan sampai harus diamputasi Karena ketiadaan serum antibisa atau keterlambatan pengobatan Diketahui saat ini Indonesia baru memiliki serum antibisa ular Untuk tiga jenis ular Yaitu kobra jawa atau nejas putatrix Ular welang atau bungarus fasciatus Dan ular tanah atau kolaselas marodostoma Hal ini menunjukkan bahwa kasus gigitan ular tanah Termasuk cukup tinggi di Indonesia Maka Anda harus meningkatkan kewaspadaan terhadap jenis ular ini Apalagi jika rumah yang sedang ditinggali dekat dengan kebun atau hutan Nah Topers, apa komentar kalian mengenai ular aneh dan unik ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Topers Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya